Jadi inti dari la ilaha illallah apa? Lafaz Allah. Namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan, tidak ada tekniknya, gak ada rasa juga. Gak ada rasa juga karena hurufnya itu. Ada rahasia, ada cahaya disitu. Satu huruf itu. Ada rahasia disitu. Nanti kita buka. Coba lihat. Yang membuat seorang hamba ketika Allah panggil Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiatamardia. Jadi kita diundang. Itu ayatnya. Ada ayatnya begini. Ir-ji'i. Ini anggap saja bahasa Arabnya benar ya. Ir-ji'i ila rabbiki. Ir-ji'i itu artinya pulanglah. Jadi kita dipanggil oleh Allah. Wahai jiwa yang sudah tenang. Pulanglah. Judulnya kita apa nih? Jalan menuju pulang. Jadi sudah pas judulnya nih paman ini. Dapat inspirasi dari mana nih? Dari ayat ini. Ini satu-satunya ayat yang menyuruh kita pulang. Kemana pulangnya? Ila rabbik. Ya. Wah. Baru kenalan nama ininya. Oke. Rabbik. Jadi disuruh pulang itu kepada Rabb. Nah disinilah kemudian ada penghalang antara kita dan Allah SWT. Penghalang ini itu disebut dengan hijab. Nah ini yang akan kita bahas. Hijab ya. Yang paling sering menyebutkan hadis mengenai hijab itu Al-Imam Al-A'rif Billah Al-Qutub Fi Zamanihi Abu Hamid Al-Ghazalali Abu Hamid Al-Ghazali Beliau wafat tahun 505 Sekarang tahun berapa? Hijriahnya? 14 4 3 Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dan kitab Mishkatul Anwar Begitu juga kitab-kitab yang lain ada Ar-Risala Allah Dunia itu menyinggung masalah ini. Sudah berapa tahun ini? Sudah berapa tahun ini? Jadi beliau sudah pernah membuka ilmu ini. Maka saya bukan orang yang pertama yang membukanya. Maka jika ada ulama menyangsikan saya buka ilmu ini berarti mereka kurang update aja sama kitab-kitabnya. Atau memang tidak faham sama sekali Wallahu'alam kita husnuzon saja barangkali memang materi ini tidak sampai. Karena ini tidak bisa dengan baca kitab sendiri. Mesti ditalakikan dari gurunya. Walaupun saya ini baca kitab ribuan kalau tidak telaki tidak mengerti ilmu ini. Ibn Arabi nulis juga beliau wafat tahun 638 638 judul kitabnya bahasa Arabnya ini Al-Hujub hijab-hijab emang ada hijab? Saya lihat ada gak disitu maksiat? Tidak ada. Ternyata hijab yang dimaksud imam imam kita ini bukan hanya hijab keburukan tapi cahaya itu amal itu ilmu itu dapat jadi hijab dan ini tidak semuanya negatif ya makanya hijab dibagi dua yang pertama hijab cahaya yang kedua hijab ke gelapan ini kalau menuju Allah yang paling berat itu justru hijab cahaya kalau hijab kegelapan orang udah tahu maksiat kejahilan ini sini nih orang udah tahu semua dan apa yang yang sangat menarik disini di dalam riwayat itu riwayat ini secara ilmu riwayat ilmu hadis tidak dianggap sahih oleh kebanyakan ulama tapi imam al-Iraqi memperkenankannya imam mula al-ilqari imam-imam yang lain mengatakan maknanya sahih dan itu ditemukan dalam kitab al-asma' wa sifat Abu Mansur At-Tamimi Abu Mansur At-Tamimi dia mengatakan lillahi seba'ina alfa hijabit kira-kira begitu kalau disampaikan Allah memiliki 70 ribu hijab jadi hijab ini berapa nih hijab cahaya 70 ribu ini 70 ribu nih hijab kegelapan 70 ribu banyak apa dikit tuh 70 ribu ini gimana cara jadi citainnya dan di dalam 70 ribu itu ada lagi hijab 70 ribu jadi satu hijab diurai jadi 70 ribu lagi jadi 70 ribu kali 70 ribu ini kita kalau mikirin gini jadi putus asa ya waduh kata pasukan arwah tadi mana panglimanya tadi Pak Bandi ya saya bilang Pak Bandi nama Antum itu tau gak nama apa Bandi itu bahasa Persia artinya cahaya ya artinya apa cahaya itu hijab itu beliau meriwayatkan bahwa dulu Abah Gurus kumpul bilang kalau Al-Qutub atau Al-Ghaus dia melewati sejuta makoman saya tambahin dalam sejuta ada sejuta dalam satu makom itu ada lagi makom-makom banyak hijab itu nikmat tapi juga ujian nah ini kita urai kok bisa ya hijab itu nikmat kita ambil dulu nih hijab cahaya sebelah sini itu hijab hijab gelap Islamnya cahaya apalagi nih pernah nyantri berarti punya ilmu ilmu itu hijab hijab cahaya kapan dia menjadi hijab kegelapan kalau saya merasa berilmu nah ini yang terjadi banyak pada ulama makanya ulama itu jika mereka sedang tergelincir efeknya dahsyat karena kalau ulama tergelincir dia buat dalil dia akan menggunakan dalil untuk membenarkan kekeliruannya itu hijabnya sudah tambah lapis di dalam itu ada 70 ribu kegelapan kira-kira begitu jika dia tidak ada mursid murabi wali yang menyelamatkan dia dia gak akan selamat inilah yang dialami oleh imam abu hamid al-ghazali hijab ilmu orang di zaman itu gak ada yang lebih alim dari beliau lah apa yang beliau pelajari yang beliau katakan yang menjelaskan itu jadi ilmu yang mustakil yang sangat pakar beliau tapi disitu imam gozali merasa kesepian ngomongin Allah tapi tidak merasakan Allah ya bicarain nabi muhammad tapi kok gak bisa nangis gak bisa rindu istighfar menjelaskan makna istighfar dasar tapi membuat kolbu kita tersentuh dengan istighfar dia gak bisa maka imam al-ghazali kemudian mengalami kesepian yang luar biasa sehingga dia tidak bisa berbicara hampir sebulan dalam satu riwayat dikatakan bahwa 15 hari itu imam gozali karena hijab tadi dia menyadari kok ada hijab dalam diriku imam gozali gak selamat sampai ketemu seorang imam namanya abu ali al-farmadi atau farmadi di indonesia ada orang namanya permadi tapi dia ini ya bukan ahli tarekat sepertinya ahli kebatinan barangkali dulu ayahnya seorang yang pernah terinspirasi oleh tokoh ini abu ali al-farmadi mengajarkan zikir zikir khafi baca nama Allah di dalam kolbu masukkan ke dalam kolbu inilah yang saya talginkan beberapa bulan yang lalu bulan apa itu paman mesti ingat 6 bulan zikir abu ali al-farmadi ini yang saya talginkan dan itu gak pernah saya talginkan secara terbuka kecuali di sekitar sini kiram bagaimana kiram apa namanya itu kiram park gak tau juga kok bisa disini dulu kita sembunyiin 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 saya menyembunyikan ijazah izin dari guru saya itu udah lama sekali ya lumayan lama lah kita bersembunyi dengan penampilan ngajar hadis ngajar akidah debat sama wahabi padahal itu gak gak saya banget udah gak udah gak seneng makanya sekarang sudah lah kita yang ini aja lah yang kita dalami abu ali al-farmadi mengajarkan zikir Allah di kolbunya imam al- uzali atas dasar itulah imam uzalikum dan nulis di kitab ihya di kitab kimia saada di banyak kitab bahwa menyebut nama Allah itu itu salah satu yang bisa membuka hijab tapi ingat ketika dibuka hijabnya nama Allah sendiri itu ada hijabnya gitu per huruf itu ada hijabnya bayangkan nah ini ilmunya abah guru dulu nih satu huruf itu diurai oleh beliau satu huruf itu ada hijabnya alif itu ada hijabnya makanya aneh jika ada seorang ilmuwan atau kiai mengatakan huruf itu tidak ada makna sampai dia terangkai berarti dia gak mengerti hakikatul huruf alif lam itu ada maknanya makanya jadi satu ayat alif lam roh apa lagi alif lam apa lagi alif lam mim sod ada ha mim kaf haya insod itu ada maknanya semua Sayyidina Ali kalau doa doanya pakai kaf ha ya insod apa yang diminta jadi Sayyidina Ali dan riwayatnya sahih diriwayatkan oleh ad-darimi as-saghir ad-darimi yang akidahnya agak kurang oke tapi dia meruatkan ini kaf haya insod itu kaf itu ada maknanya sudah ya ini kaf sudah ada maknanya ha sudah ada maknanya ya oh dan jika ada habaib yang menentang tentang ilmu huruf berarti dia sedang menentang datuknya sahibul ratib ratibul haddad siapa namanya alhabib ha alhabib abdullah alhaddad ini ilmunya kutubnya para habaib dalam kitab tasbitul fu'ad ya apa kata alhabib abdullah alhaddad huruf-huruf ini disebut dengan huruf nuraniya huruf-huruf nuraniya makanya ribat itu kita kasih nama nuraniya itu bacanya nuraniya huruf-huruf cahaya dan dulu para sadah ba'lawiya kan datuk kelampaian kan juga masih zuriat masih sayid alaidrus ya itu kalau mereka zikir kadang-kadang pakai satu huruf itu alif 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 bidah gak tuh bidah gak tuh zikir begitu siapa sebelum sampai ke sana zikir paling afdol apa hadisnya gimana afdolul zikri la ilaha zikir yang paling tinggi la ilaha illallah ya la ilaha illallah nih zikir paling afdol bener coba huruf-huruf disitu ada berapa coba dihitung la satu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas bener ini dalam satu mazhab gak dihitung tasdidnya tanpa ada huruf alif jadi gak la ilaha ilallah jadi gak gak jadi coba buang satu huruf kita buang nih ya satu huruf la aja ini kita buang jadi gak gak jahadi dia kita hapus ini ya bacanya apa a ilaha illallah jadi pertanyaan jadinya apakah ada Tuhan selain Allah atau alifnya kita panjangin la'amnya kita panjangin alifnya kita hapus jadi begini la maka baca la ilaha illallah di saat kita mesti sadar mesti sesuai dengan makharijul hurufnya la ilaha illallah beda kalau sudah jazbah sudah ekstase itu bunyinya apa aja boleh tapi kalau belum mesti dikembalikan kepada hurufnya la ilaha illallah kan lama-lama tambah kenceng itu boleh setelah datang halnya kalau belum datang halnya gak boleh jadi satu huruf itu penting inti dari la ilaha di mana apa la'id kursi apa la'id kursi depannya apa allahu 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 la ilaha 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 nah coba lihat ngantuk gak kalau ngantuk tidak bubar deh coba lihat coba lihat allahu la ilaha illahu kalau yang biasa kita zikir kenapa la ilaha illallah kita zikir biasa zikir begitu adalah bahasa arab lafaz yang ini ya lafaz illallah ini disebut isbat apa arti isbat gak ada namanya isbat kan aman isbat itu artinya menancapkan menetapkan dalam kolbu kalau bagi orang belajar talqin dihentakkan di dalam kolbu itu diisbatkan maka kita kalau waktu talqin masih ingat gak la ilaha ini rahasia jadi Allah itu memilihkan illah coba baca ill ill menghentak ke bawah gak illallah jadi ketika ill itu kita sudah muhunjam ke dalam dada ini illallah illallah itu dapatnya isbat ya isbat itu namanya isbat itu ditetapkan ditancapkan dalam kolbu biji apa yang ditancapkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sering-sering banyak-banyak kolbu kita luas senang aja kolbu itu ranahnya tanahnya ruangnya lebih luas daripada kirom lebih luas ini mah gak ada apa-apa ini lebih luas dari langit dan bumi maka dalam hadis kutsi yang maknanya disepakati oleh ahlullah para wali-wali Allah mawasi'ani ardi walassamai tidaklah dapat menerima pandanganku tajalliku langit dan bumi yang mampu menerima cuma kolbu hambaku yang percaya yang mengisbatkan jadi iman itu isbat di kolbu jadi syarat orang talqinnya sukses dia harus percaya dulu sama gurunya bahwa gurunya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alihi wassalam kalau gak gak masuk kalimah ke dalam kolbunya nah ini isbat namanya suatu kali imam Abu Bakar Ash-Shibli murid daripada Al-Junaid kawan daripada Al-Hallaj tapi sebenarnya Ash-Shibli ini juga belajar kepada Al-Hallaj kata imam Ash-Shibli dia lagi sekarat jika aku mati jangan talqinkan kepadaku kecuali nama Allah 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 bertanyalah murid-muridnya ashabnya sahib-sahibnya kawan-kawannya wahai Tuhan Guru bukankah Nabi mengajangkatakan lakinu mautakum la ilaha ilallah ajarkan orang yang sakarat orang yang mati atau yang telah mati la ilaha ilallah kok engkau menyuruh Allah Allah kata beliau la ilaha Allah itu memainan saya saya sudah bersama dia saya sudah bersamanya sudah jangan diganggu cukup Allah Maka dia cuma zikir Allah Allah jadi inti dari la ilaha ilallah apa lafaz Allah namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan tidak ada tekniknya gak ada rasa juga gak ada rasa juga karena hurufnya itu ada rahasia ada cahaya disitu satu huruf itu ada rahasia disitu nanti kita buka coba lihat Allah di ayat kursi dan ayat kedua Ali Imran Allahnya taruh depan Allah la ilaha ilahu sekarangnya nama Allah diganti dengan huwa ya ini kita benerin dikit deh hu hu itu huwau dalam bahasa Arab itu cuma za'idah asalnya cuma begini atau begini aja silahkan cari kalau yang yang pakar bahasa Arab silahkan di cek apa fungsi wow disitu jadi asalnya cuma hu nah hu itu kebalik kepada lafaz Allah jadi deh balik lagi sini apa arti apa arti apa mana hu kalau terjemahan biasa apa bahasa Inggris he cocok logi gitu hu he cocok apa cocok logi tahu dia jawab sendiri ini deh hu hi huwa ya tapi dari dulu kita bacanya hu salah satu wiri dan kami yang kami dapat dari kecil itu tiga ayat terakhir surah Al-Hashar huwa allahulladhi la ilaha illahu bener suka gak baca itu itu orang kalau baca itu pagi dan sore 70 ribu malekat membersamai dia malekat apa malekat khadamnya hu itu gak tanggung-tanggung khadamnya hu itu malekat 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 tinggi bukan malekat sufliyin bukan malekat bumi malekat langit langsung maka di atasnya langit langsung karena hu apa gerangan yang ada pada lafaz hu yang merupakan inti dari kalimat Allah jadi orang baca nama Allah baca hu itu sama Allahu maka ada zikir hu Allah ada Allahu bener gak? udah ada yang jelasin ini gak sebelumnya Paman? belum ya? tapi saya rasa Abah Guru dulu sudah sering jelasin ini kita mengulang lagi apa yang mungkin terpendam yang sudah lama karena beliau sudah lama secara jasadi meninggalkan kita tapi insya Allah secepatah spirit secepatah rohani beliau tidak akan meninggalkan wali-wali itu jika dia wafat dia lebih cepat memberikan madat kepada muridnya dengan izin Allah daripada dia lagi hidup lagi hidup dia punya anak, istri punya kerjaan punya bala punya urusan punya wirid yang harus dia kerjain tapi kalau dia sudah wafat itu al-madat yang Allah berikan kepada mereka dijamin dengan lafaz mereka hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ini hubungannya jadi hu itu adalah inti daripada lafaz Allah jadi kalau diringkas la ilaha illallah intinya ada pada lafaz Allah lafaz Allah intinya ada pada lafaz hu atas dasar itulah kenapa zikir la ilaha illallah zikir paling afdal karena ada satu huruf ini hu itu coba ambil lafaz buang itu bunyi gak kalau pakai hidung buang kalau dibunyiin dikasih huruf itu itu bunyinya apa kalau dikasih huruf apa alif atau ba atau ta atau ha itu apa kira-kira yang pas apa ha maka hu itu salah satu zikir nafasnya manusia ya jadi jika kita buat apa yang disebut oleh para ulama al-ismul a'zam nama Allah yang agung semua nama Allah yang agung itu terkumpul dalam nama Allah nama Allah itu kalau orang lagi udah sakartul maut gak bisa baca nama Allah gak bisa dia maka kita denger nafasnya dia baca apa huuf huuf di dalam ahli ilmu zikir ini dibunyikan itu dibunyikan maka percaya atau tidak membaca hu itu sama dengan baca la ilaha illallah tapi bukan pahalanya maknanya karena huu itu adalah inti atau ujung daripada lafas la ilaha illallah kalau orang dia sampai di ujung sampai dia balik itu jawaban imam ashibli jawaban imam ashibli namun kita berdoa kalau kita wafat semoga dengan kalimat yang sepurna la ilaha illallah habis itu mau pakai allahu huuf bebas yang penting ada syariatnya dulu maka kita bagilah la ilaha illallah ini zikir lisan ini lisan Allah itu kalbu hu itu zikir apa mau dikasih nama ini zikir nafas zikir nafas coba baca la ilaha kalau masuk wc makruh enggak makruh bener kalau lagi sholat kita baca apa masuknya allahu akbar kenapa apa Allah akbar padahal afdhul zikir la ilaha illallah maka ini untungnya kalau orang tahu nafasnya maka dia bisa berzikir dengan nafasnya jadi kita kita ini bisa bisa berzikir tanpa menyebut itulah zikir hu oleh al-qutub as-shahir syekh muhammad bin abdul karim sama beliau mengajarkan zikir hu itu dengan tahan nafas diambil lidahnya dikunci lalu kolbunya baca hu Allah gitu apakah itu bid'ah enggak bid'ah dari mana kul hu wallahu ahad adalah lafas hu Allah enggak coba lihat kul hu wallahu ahad katakan hai muhammad hu wallahu ahad ini bisa dibagi satu ini zikir sendiri ini sendiri ahad sendiri ya ini sudah udah tiga zikir ini digabung udah jadi empat digabung lagi hu wallahu ahad udah jadi lima udah lima lima macam zikir sudah jadi bagi ahli zikir ahli rohani lafas begini itu emas semua diperetelin satu-satu juga bermakna saya punya seorang guru zikirnya hu hu itu aja hu naik hu turun hu naik saya ketemu seseorang yang yang dia terkenal di dunia keartisan ya yang suka memberikan hiburan bagi kita saya enggak usah sebut itu zikirnya hu wallahu tadi udah lima ya itu dibalik allahu udah enam hu ahad udah tujuh banyak zikir itu bisa jadi oleh ahli ilmu zikir enggak ada di quran itu yang dibuang satu huruf itu bermakna satu huruf bermakna dan satu huruf itu cahayanya masyaallah di antara huruf-huruf itu yang paling tinggi adalah huruf-huruf yang disebut dalam huruf mukatta'ah alif lamim alif lamra itu paling tinggi itu oleh al-habib abdullah al-haddad disebut dengan al-huruf an nuraniyah huruf-huruf cahaya huruf-huruf cahaya dan disebutkan oleh beliau dulu para sahabat nabi kalau mereka dagang abdul rahman bin auf itu seorang kontraktor juga seorang bisnis kalau bawa barang antar antar negara dia tulislah semua huruf-huruf mukatta'ah alif lamim alif lamro alif lamim semua ditulis lalu dia berdoa ya Allah berkah huruf-huruf cahaya ini maka jagalah barang-barang kami dan itu gak ada barangnya yang terganggu yang dirusak satupun gak ada perompak satupun apakah al-habib abdullah al-haddad ngaco haluk kan enggak itu hakiki itu hakiki semua ya kembali ke hijab ya apabila kita bersikir berzikir nih merasakan suatu getaran jangan merasa seneng dulu getaran itu namanya hijab cahaya bisa nangis waktu talkin kemarin banyak yang nangis ya jangan seneng dulu nanti dalam tangis itu ada syaiton yang dulu bertahun-tahun bisa nangis dia sudah tahu pengalaman kita di dalam kolbu makanya zikir tadi ada zikir lisan ada zikir kolbu ada zikir nafas semuanya harus diisi kalau enggak syaitan masuk apa kata syaitan waduh kamu nih suci sekali hatinya zikir kok bisa nangis ya kolbumu sangat bening pernah ngerasa gitu enggak terus pura-pura ngambil ini ini nah biar kedengeran sama orang biar kedengeran sama orang samping samping saya orangnya nangis hatinya tersentuh hati-hati itu cahaya tapi dalam cahaya itu ada hijab apa yang terasa saat itu merasa diri suci itu namanya ujuk maka imam ibn barok saya pernah membahas ini di luar mengatakan ada satu riwayat kata beliau nangis itu ada sembilan macam ada sembilan macam tangisan semuanya ria kecuali satu tangis apa itu tangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang nikah nangis orang cerai nangis lahir anak nangis mati bapaknya nangis itu nangis biasa aja muha sabah bisa nangis kejepit kakinya nangis apalagi putus cinta nangis cintanya diterima nangis banyak tangisan kata sembilan itu bukan menunjukkan batasan menunjukkan banyak tangisan itu banyak tapi cuma satu tangis yang diterima Allah itu tangis kena takut kepada Allah takut ini bisa didapat dengan menyebut namanya mengenalnya ada orang kayak kita-kita ini mungkin yang hadir ini hatinya suci-suci insyaallah amin seneng aja dibilang suci ada orang dari kecil seakan-akan gak pernah masyarakat tapi gak pernah bisa nangis maka disitulah perlu ada hijab yang kedua ke gelapan ini kan cahaya taat dari kecil ilmu nyantri ikut majelis zikir ada orang gak bisa tersentuh dia sudah taat tapi dia bingung kok sholatku gak ada rasa ya kok zikir ikut pengajian tapi kok masih gelisah orang-orang seperti ini ketika melihat pas zikir pas talkin dilihat samping kok nangis depannya nangis kirinya nangis kok dia gak nangis disitu dia merasa sesuatu apa yang salah dalam diriku berdoa lah dia ya Allah kenapa hatiku keras sekali besok Allah jawab doanya Allah takdirkan dia diuji dengan hijab kegelapan kalau orang taat sekarang dia maksiat wah wah keenakan maksiat tapi selesai maksiat syaitan pergi syaitan ketawain dia dia kemudian sadar ya Allah saya barusan maksiat dia segera pulang dia ambil sajadah dia mandi mandi tobat dan di kemudian sholat tobat baru saja takbir matanya langsung meleleh dalam kegelapan ada cahaya sebagaimana dalam cahaya ada kegelapan maka gak boleh putus asa kalau maksiat sebagaimana gak boleh geer sok suci kalau taat itu maknanya ini yang berkali-kali dikalamkan Imam Nota'ilah sekandari maksiatun aurasad dillan orang-orang yang maksiat lalu menghasilkan rasa hina wankisaran hatinya kayaknya remuk itu kadang-kadang lebih baik ini bukan nyuruh maksiat loh ya saya gak nyuruh maksiat loh besok lebih baik kadang daripada taat tapi membuat istighbar orang sombong jadi terbayang tadi kalimat begini hijab dalam hijab ini dalam hijab cahaya itu ada hijab yang lain ada hijab lain berlapis terus beginilah terus gak 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 ada habisnya jadi dalam cahaya itu ada gelap dalam gelap itu ada cahaya selalu coba cahaya itu di dalamnya ternyata ada kegelapan maka hati-hati karomah karomah itu gelapnya lebih dasar daripada taat biasa maka saya sering denger orang ngomong gak ada orang lebih sakti daripada saya itu saya sering denger orang begitu berarti dia tertipu sama karomahnya dia lupa karomah itu sendiri bahasa arab itu artinya kemurahan Allah Allah pemurah kepadanya diberilah dia karomah kalau Allah gak pemurah gak dikasih dia lupa dengan itu maka suatu kali ada seorang murid dahulu dapat ijazah dari gurunya kamu salawat ntar ketemu nabi salawat lah dia bertahun gak ketemu nabi sampai dia kemudian hampir syak tapi dia ingat-ingat wajah gurunya ah gak jadi syak dia salawat lagi salawat lagi salawat ribuan udah gak payah hitungan ngitungnya cuma sampai seribu kalau ada seribu dia gak ngitung ketika suatu hari hari jumat mau berangkat jumatan si murid ini mau sholat duha tertidur mau wiridan mau salawat seribuan tertidur di dalam tidurnya dia bertemu rasulullah salallahu alaihi wassalam bangun tidur ini cerita pendeknya dia bingung loh saya salawat selama ini kok nabi gak ketemu ketemu giliran tertidur kok nabi ketemu gimana tuh pak dibukalah kitab al-hikam ketemu di kandam al-hikam kenapa Allah memberikan warid itu namanya warid warid itu anugrah dari Allah bukan bersamaan wirid supaya seorang murid tidak merasa dia mendapatkan warid karena wiridnya ya jadi ini jawaban bagi yang sudah beramal selama ini yang ngamalin sholawat ini sholawat itu pengen kaya baca wakia ya kok gak kaya 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 sih ya kaya orang kaya tapi bukan kaya kenapa karena kita diberikan warid anugrah bukan karena wirid itu tapi karena Allah memang ingin memberi kapan Allah ingin memberi di saat hamba sudah siap untuk menerima ya di saat hamba sudah siap untuk menerima jadi kalau dapat wiridan zikiran dari guru dari mursyid amalkan aja maka dulu kita punya password masih ingat gak waktu talkin kita bacain ilahi anta maksudi hafal ya coba baca sama-sama ilahi bukan berarti guru kita gak sakti kok gak ada rasa bukan salah guru bukan salah siapa emang Allah lagi gak mau ngasih kita datang nih misalnya ada yang datang bawa proposal ke paman birin udah 30 hari gak dikasih-kasih itu berani gak bentang paman birin tapi paman gue udah kasih proposal kok gak dikasih-kasih juga kok gak dibalas berani gak gitu sama makhluk gak berani loh masa sama Allah berani dan berapa banyak orang ngomong sekarang saya sudah doa sekian kali kok Allah gak kasih itu hijab jadi doa itu sendiri bisa jadi hijab di saat doa jadi hijab apa kata Nabi s.a.w ya hadis kudsi siapa yang sibuk dengan mengingatku berzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat bermohon meminta kepadaku aku akan berikan kepadanya apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta yang meminta belum itu dikasih karena dia bentak-bentak Allah ya ada lagi yang ngomong saya sudah sholat saya sudah zikir tapi kok gak dapet kerjaan juga loh apa rusahannya dia sholat zikir di atas sejadah kalau mau cari kerja dia jalan di muka bumi Allah itu dua hal yang berbeda jangan disama-samain apalagi yang lagi cari jodoh lagi nyeri jodoh duduk di atas jadah gak cukup harus kemudian ngomong bersilaturrahim para jombloan dan jombloati selamat jomblo hijab hijab ini kita ambil satu tadi kita ambil hijab ini hijab zikir ini teman-teman hijab yang sangat tebal sekali itu hijab zikir tebal sekali makanya zikir itu banyak zikir itu sangat banyak tapi hijabnya hijab cahaya dulu waktu saya berkhalwat 40 hari kami diuji oleh guru-guru kami mursyid-mursyid kami jadi disuruh zikir malam hari 12.000 kali sekian besok pagi nanti dilihat ujiannya besok pagi atau sore sore kita mau berbuka nanti pada ngobrol waduh hari ini saya ngantuk sekali kenapa malam tadi zikir 12.000 kali 7 jadi hijab gak tuh dia zikir 12.000 kali 7 itu cahaya tapi dia sebut zikir itu itu jadi gelap namanya ujub ada lagi satu lagi wah pintu banyak amat zikir begitu saya belum sampai seribu itu sudah fana padahal dia ketiduran ngorok tau-tau udah subuh ketiduran dia sebut fana tau fana ya karam tenggelam dalam nama Allah enggak dia gak gak tenggelam kok dia ketiduran lu cemen baru gak nyampe saya seribu aja udah udah hilang udah fana masa 7x12 seribu gak fana fana ada satu yang diem yang diem ini merasa gue diem aja deh kata guru gak boleh pamer ini yang paling bener dia merasa benar maka hari itu gak ada yang lolos satu pun gak ada yang lolos malam besok zikir lagi terus kalau begitu adalah 10 hari saya gak tau saya lolos kenapa kenapa bisa begitu ternyata iblis yang dulu namanya azazil itu ahli zikir dan saya udah sering membahas itu azazil berzikir berapa lama 18000 tahun ada yang pernah zikir selama itu kayaknya 18 menit sudah langsung fana ya 18 menit zikir langsung hilang tau-tau sudah subuh ya orang ketiduran disebut fana enggak fana gak begitu fana itu ada yang diingat sebelum fana getarannya dahsyat sekali ketika kalimah itu sangat berat baru namanya fana kayak pingsan karena kalimah itu berat dulu Zaidina Musa minta ini kisah yang sudah sering saya bacakan minta supaya dikhususkan kalimah tapi Allah cuma kasih la ilaha ilallah minta lagi ya Allah khususkan dong apa kata Allah ya Musa ini kalimah engkau timbang dengan langit dan bumi lebih berat kalimah itu kolbu kita belum siap masuk kalimah itu pingsan maka zikir itu jangan hanya dengan jantung jangan hanya dengan otak gak kuat itu yang membuat seseorang bisa hilang dalam zikir maka berzikirlah dengan kolbu kolbu sanggup menahan derasnya kalimat Allah jadi sekuat apapun kalimat Allah itu datang dia akan sanggup tapi bergetar-getar namanya ekstase kalau bahasa orang kampus kalau bahasa sini apa ya orang kalau zikir badannya gerak-gerak itu namanya apa tau gak namanya apa orang banjar nyebutnya apa mas masbuk kira-kira masbuk sholat ya boleh lah masbuk atau masbuk itu mungkin dari kalimat sabak kalau di Sumatera dulu di kampung saya kita nyebutnya jazab jazab ketarik 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 oleh kalimat itu ya bayangkan ini kalimat masuk ke bumi ancur bumi maka dalam kacamata ma'rifatullah jika ada longsor di suatu tempat itu berarti Allah bertitah di bukit itu atau di tanah itu maka dia jadi longsor pasti ada asbabnya itulah makna kalau diturunkan Quran ke gunung hancur lebur jadi di kolbu kita ada nama Allah satu saja dan istiqomah nama ini ditahan di dalamnya sampai mati itu nama lebih berat dari langit dan bumi tapi ada satu rahasia teman-teman sahabat-sahabat semua yang ditimbang itu amal jadi nanti di akhirat ada namanya mizan apa arti mizan timbangan amal ya anggaplah ini timbangannya ini timbangan hanya menimbang amal amal kalau ngga amal dia ngga timbang maka apa saja amal kita ditimbang yang ngga sanggup ditimbang oleh mizan ada kalimah Allah masih bisa ditimbang masih bisa ditimbang ini yang disebutkan dalam hadis imam bayhaqi ada orang bermaksiat sepanjang hidupnya sebelum meninggal dia tobat di tangan seorang wali meninggal sebelum mati dia tobat di tangan seorang wali wali ini mengajarkan nama Allah maka dia meninggal di kolbunya cuma ada satu modal yaitu lafaz Allah di riwayat jemam tirmizi la ilaha illallah jadi ini gabung sama aja ditimbanglah semua amal buruknya ditaruhlah disini ternyata amal buruknya sepanjang hidupnya dicari amal baiknya ngga ada nyapa orang ngga ada orang nyapa dia bilang apa lo liat ada orang bantu dia bilang yang soa-soaan gua juga bisa malah nyuruh lebih dari itu malah nyiksa orang dia ngga pernah baik ke pasangannya ngga pernah baik ke anaknya ngga pernah baik ke tetangganya semua orang dia sakiti tapi di hatinya gelisah dia mengatakan ini ngga bener cara hidup begini maka dia dateng kepada seorang wali wali ini mengajarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika sudah ditimbang kira-kira kalau amal baiknya ini kan baik ngga ada isinya yang berat yang mana yang buruk ketika amal buruknya berat malekat azab sudah siap mengikat dia dengan ikatan dari api neraka udah siap tau-tawa Allah berfirman wahai para malekatku tunggu buka dulu kolbunya buka dulu dadanya siapta ada sesuatu di dalam dirinya dibukalah dadanya ternyata jantungnya menyebut nama Allah itu yang dia pegang sampai sebelum mati kata Allah ambil itu ambil itu jantung pindahin ke timbangan lebih berat mana lebih berat nama Allah maka yang sudah ditalkin berapa bulan yang lalu tolong diamalkan itu walaupun 40 kali ada sholat habis sholat diam sebentar istighfar baca fatiha tawasul yang kita mau nabi apa gurus kumpul cek saman atau siapapun yang jadi guru kita lalu kemudian kita zikir sebentar Allah Allah 40 kali aja kalau lagi sibuk 7 kali tapi pelan-pelan kita gak cari angka di akhir zaman ini di akhir zaman ini